Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dipandu oleh Johana Margaretha Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria Dan ini untuk busana wanita Ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian Untuk kebusana baik pria maupun wanita Selain bahannya juga adem Variannya juga banyak sekali motifnya Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara Dan sama di bungkiri sarung gajah duduk memang legenda nusantara Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya Halo selamat malam pemirsa Jumpa lagi bersama saya Johana Margaretha Dalam program unggulan spesial Metro TV Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Saat ini sedang hits isu terkait dengan IKN dan ASN Nah kita tahu saat ini ASN mulai menghitung hari terkait adanya rencana perpindahan sejumlah kementerian ke IKN pada Juli 2024 nanti Nah terlebih akan dilangsungkannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti IKN yang digadang-gadang akan menjadi sebuah super hub atau juga super hub yang berkelanjutan Akan menjadi simbol identitas nasional yang baru Nah seperti apa kesiapannya ada salah satu sosok yang akan menjadi bintang tamu spesial kita pada malam hari ini Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu langsung saja kita undang Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Aswar Anas Tepuk tangan yang paling meriah Pak Aswar apa kabar? Pak boleh di sini dulu Pak Izin Apa kabar Pak? Baik-baik Sebelum kita nanti akan menguas banyak hal bersama para panelis kita Pak Bapak saya tahu memiliki jenjang karir, pejalan karir yang luar biasa Dari semua karir sampai menteri, mana Pak yang paling enak? Saya kira bukan soal enak Tapi? Paling banyak bersetuan dengan rakyat Yang mana? Jadi menteri atau jadi bupati, jadi politisi atau mungkin jadi pengusaha? Jadi bupati Oke tepuk tangan buat Pak Aswar Anas Silahkan Bapak Baik terima kasih sekali Pak Aswar Anas sudah berkenan di Q&A Pak banyak sekali pertanyaan publik yang akan diwakili oleh para panelis kita Namun ada tata caranya Ada sembilan box Pak di dalamnya akan ada tema-tema menarik dan juga spesial untuk Bapak untuk dijawab Silahkan nanti memilih dan kita akan ulas bersama Bapak siap? Baik Ma'am Siap Nah untuk nomor favorit yang pertama Bapak berkenan pilih nomor berapa? Nomor 7 Nomor 7 ya? Baik, nomor 7 kita buka Di balik nomor 7 ada pekerjaan rumah Semangat untuk pekerjaan rumah Bapak Menteri kita Bapak satu hal saja Boleh gak Pak sebutkan dua hal yang pekerjaan rumah yang out of the box yang Bapak sudah lakukan Yang membedakan Bapak dengan Menteri-Menteri Menpan RBI sebelumnya Ya pertama ketika saya jadi kepala daerah Saya melihat ini mengorkestrasi birokrasi itu gak mudah Maka kita bikin event sebagai umbrella untuk membangun perubahan Yaitu kita bikin pariwisata Dan supaya segera berdampak maka kita putuskan waktu itu semua dinas adalah dinas pariwisata Sehingga mengorkestrasi gerakan pariwisatanya segera terasa Yang kedua kami melihat ketika di kementerian ini Kami memangkas berbagai proses bisnis supaya tidak berbelit Terutama yang terkait dengan kementerian Dan ketika kami di LKPP waktu itu perintah dari Bapak Presiden bagaimana mengambil langkah yang out of the box Kami pangkas proses bisnis dari delapan menjadi dua proses bisnis Dan hasilnya Pak? Hasilnya target Presiden dari 50 ribu ke 100 ribu produk Karena digitalisasinya jalan maka pertumbuhannya bukan dari itu tukur tapi eksponensial Produknya yang naik tayang bukan 100 ribu tapi 1,5 juta Wow tepuk tangan Itu tadi out of the box dan bagaimana Kak Maman? Tiga tahun saya ikut jadi juri anugrah ASN Saya tidak pernah melihat ada kalimat di depan yang ada hari ini Birokrasi berdampak, birokrasi berdampak Sedemikian beratkah PR Pak Aswar sampai itu ditekankan betul? Atau selama ini memang birokrasi kita memang tidak berdampak ya Pak? Iya jadi setelah kami mendapatkan mandat jadi menpan RB karena menteri itu tugasnya membantu Presiden Maka kami dengar dengan baik bidatu Bapak Presiden di berbagai kesempatan Ternyata ada kerisauan dari Bapak Presiden yang sekarang terjadi adalah Berbelitnya birokrasi dan terjebaknya ditumpukan kertas Kadang birokrasi ini sibuk tapi gak berdampak untuk rakyat Dan inilah yang kita minta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk dibangkas Yang kedua supaya kita tidak terjebak ditumpukan kertas Dan yang ketiga harapan Bapak Presiden bagaimana birokrasi lincah Inilah PR yang sekarang yang mesti kita selesaikan Maka proses bisnisnya mesti kita pangkas Kemenpan RB termasuk kementerian yang dimandat oleh Presiden Untuk menilai akuntabilitas kinerja Untuk menilai reformasi birokrasi bekerja atau tidak Dan ujungnya memang kalau RB nya naik tunjangan kinerjanya naik Sedikit saja tentang IKN Seandainya skema perpindahan ASN ini terjadi Lalu berdampak negatif terjadi layangan putus Banyak perceraian di lingkungan ASN Karena istrinya atau pasangan tidak mau ikut Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Ya, ini urusan perceraian burusan Burusan kementerian kegap Antisipasinya saya terjadi Atau mereka resign Itu nanti ke sini psikolognya Berarti itu nanti boleh ada konsultasi Antara Bapak dan Kanobita Tandri ya Makanya sudah disiapkan di sini Cara mengenai sistem Dalam birokrasi itu sendiri Bagaimana sekarang bicara mengenai SDM nya Karena sudah berada di dalam zona nyaman Yang begitu lama Pak Dan kemudian Bapak masuk tadi di babak kedua Mengubah semua untuk menjadi Out of the box itu Sulit? Kunci SDM ini penting Kita boleh benci ke birokrasi Tapi faktanya Birokrasi ini menjadi engine Dari pelayanan publik Oleh karena itu Bapak Presiden Memberikan mandat kepada kami Agar sistem rekrutmen SDM kita Kita perbaiki Maka sistem rekrutmen kita sekarang Sudah sistemnya ket Mbak Virji Bagaimana menjamin kalau tidak Ada ordal Pak? Nah karena sistemnya sekarang Mengerjakan Soal di dalam Di luar orang langsung bisa melihat Tapi kan sekarang sistem aja Bisa di otak-atik ya Bisa di rekayasa Kita sudah melihat dengan BSSN Dengan sistem dan seterusnya Artinya kita berikhtiar Dengan sistem face recognition Sehingga sekarang inilah sudah waktunya Semua orang punya kesempatan yang sama Untuk mengabdi kepada negara Itu kan yang sekarang Pak Yang baru akan masuk Itu bisa diubah mungkin Mereka akan terbiasa dengan sistem Bapak Kan banyak banget Pak yang lama Nah oleh karena itu Pertanyaan menarik buat kita Oleh karena itu Bapak Presiden Meminta benchmarking Kepada kami di berbagai negara Bagaimana cara mereka mengurai ini Dengan Perpes 80 itu Yaitu arsitektur SPBE Dan mengorkestrasi bagaimana SPBE ini bisa jalan Yaitu digitalisasi Sayangnya program digitalisasi birokrasi Selama ini Masih dimanai dengan pembuatan aplikasi Maka yang terjadi Mbak Firji Aplikasi ini tidak menyelesaikan masalah Karena begitu banyak Pejabat baru, aplikasi baru Bupati baru, kepala dinas baru Dirjen baru, direktoran baru Sekarang Presiden telah memerintahkan Tidak boleh lagi ada aplikasi baru Yang kita minta adalah Menginteroperabilitaskan aplikasi Sehingga dengan sistem itu nanti Memaksa birokrasi Untuk lebih cepat Lebih murah Lebih mudah bagi rakyat Sementara selama ini Aplikasinya LK itu ada berapa sih Pak? Lembaga kementerian? Jadi sekarang kementerian lembaganya Lebih dari 27 ribu aplikasi Sekarang Dari 27 ribu itu Sudah terpangkat berapa Pak? Aplikasinya Contoh di Kemenkes sekarang Dari 400 aplikasi di Puskesmas Dan berbagai aplikasi Sekarang proses menjadi Satu data sehat Sehingga nanti ini akan lebih mudah Tapi problem kita sebenarnya Bukan hanya ini Mbak Firja adalah PR menyelesaikan 3 hal Yang ini menjadi Arsitektur digital internasional Yang telah terjadi Satu adalah digital ID Yang ada di Dageri dan Kominfo Yang kedua adalah Terkait dengan data exchange Yang ketiga adalah digital payment Kalau 3 hal ini selesai Maka ini hampir seluruh bantuan Program kita Akan lebih tepat sesara Baik Singkat saja Kak Novita Satu lagi Ijin Pak Menteri Ini kalau lihat dulu Sebagai dua periode Menjadi Bupati Bayuwangi Sekarang menjadi Menteri Ini urusnya bukan daerah lagi Pak Menteri ya Tapi negara gitu Apakah ini dengan sisa waktu Ada kesempatan supaya Menpan RB Punya transparansi Dengan birokrasi Di bidang digital ini Begitu kami mendapatkan mandat ini Untuk mengorkestrasi transformasi digital Pak Tony Blair datang ke kantor kami Menemui kami Dan Pak Tony meyakinkan kepada saya Memang tidak ada Jalan satu negara Untuk meningkatkan pencapaian Dan melipat gandakan Kepuasan rakyat Dalam pencapaiannya Kecuali dengan digitalisasi Nah maka sekarang ada Gavtech Perpresnya telah membuat government technology Sekarang sedang merekrut talenta-talenta digital hebat Di Gavtech ini Dan bersama tujuh kementerian lembaga prioritas Jadi sekarang belum semuanya Kalau tujuh kementerian lembaga prioritas ini jalan Maka soal-soal dasar nanti akan terselesaikan Dan kalau ini tuntas kami yakin Berangkat dari pengalaman berbagai negara Kecepatan, perbaikan layanan Kemudian ketepatan sasaran nanti Akan segera dicapai oleh Indonesia Baik, terima kasih Kami belum ada opsi sanksi Karena sampai sekarang kami belum ada Surat resmi ASN yang tidak mau pindah Belum ada Belum ada Dipersembahkan oleh Oke itu tadi box pemenasan ya Pak Soal pekerjaan rumah Masih banyak pertanyaan sebenarnya Namun kita bisa lanjutkan di box selanjutnya Kita buka box nomor berapa Pak? Box kedua? Saya akan milih box nomor 6 Box nomor 6 Kita buka box nomor 6 Saya ini kenapa kok panas ya Nggak ada pinar apa ini Para panelis Nah ini ASN boxnya Bagaimana apa yang meresahkan Bapak Tentang ASN Mumpung ada Pak Menteri Iya Saya melihat dari berbagai diskusi Kita dengan para ASN Kebetulan mahasiswa saya juga Di pasar sarjana Itu mereka sangat Apa namanya Ada rasa Enggan gitu Untuk berpindah ke sana Artinya Dia memikirkan Bagaimana jaminan saya Sampai di sana Istilahnya tercukupi Segala kelengkap Kebutuhan lah Kira-kira kebutuhan itu Pak Menteri Ini kan dibayangkan orang IKN ini Belum terbangun dengan baik Nah tetapi Yang kita lihat kemarin Saya 3 bulan tidak ke sana Perkembangannya luar biasa Jadi yang pertama Di IKN ini Sekali lagi bukan hanya Perpindahan PNS Dari Jakarta Ke IKN Tetapi Presiden Meyakinkan Kepada kami Ini harus ada Perubahan Budaya kerja Yang tadinya manual Menjadi digital Kantor tidak lagi Seperti kemarin Tapi konsepnya Share-sharing Seperti di kantor-kantor Yang modern Maka sekarang Bukan hanya Menyiapkan kantornya Di IKN Sedang disiapkan Infrastruktur digitalnya Dan kita juga Nanti akan menyiapkan Bagaimana bekerja Tidak dari hanya Desa-sapa ruangan Tapi dari berbagai tempat Nah Bapak Presiden Kemarin Sudah Merapatkan Bahwa nanti Di sana akan Segera ada Sekolah-sekolah Unggulan Rumah sakit Berkelas Internasional Bahkan jalan-jalannya Nanti akan dibangun Dengan jalan Infrastruktur yang Bagus dan lebar Nah memang Ini membutuhkan Tantangan baru Maka sekarang Disiapkan juga Selain perpindahan Yang di skenario ASN dari PNS Yang sudah ada ini Kita sedang menyiapkan 200 ribu ASN Di formasi yang baru Fresh graduate Untuk ke IKN Kapan sih Pak Perpindahan masih Para ASN Ke IKN itu Nah yang pertama Semula Juli Semula Juli Tetapi arahan Dari Sekretariat Di Istana Ini nanti Insya Allah Di bulan Setelah Agustus September Kenapa? Karena Agustus Akan ada upacara 17 Agustus Sehingga apartemen Yang sedianya digunakan ASN itu Nanti akan digunakan Terlebih dahulu Untuk para Peserta upacara Yang akan upacara 17 Agustus Dan jangan lupa Seluruh alat transportasi Yang ada di IKN Itu hanya boleh Yang berbasis listrik Sehingga Sehingga ditargetkan Kawasan ini Bukan hanya Digital Tapi juga Ramah lingkungan Nah ini menarik juga Kalau Kak Novita Kalau jadi ASN Mau pindah gak ke IKN Ini kan sebenarnya Masalah kesiapan psikis Ya selain tadi Masalah Psikologis banget Pembekalan psikologisnya Pak Menteri Ijin Untuk keluarga Istri Atau yang istri Suaminya Bagaimana Anak-anaknya Gak ada mal Misalnya Belum ada disana Pembekalan psikologisnya Itu satu Yang kedua Saya dengar Dari Jakarta International School Akan buka Nusantara International School Buka kesana Nanti anak-anak Yang dari ASN Bisa sekolah disana Gak Pak Pertanyaan Bagus sekali Oleh karena itu Pemerintah Meminta Ini tidak hanya Sekolah-sekolah Unggulan Swasta yang hebat Yang masuk disana Nanti koceknya ASN Gak mampu masuk Maka Pemerintah Memerintahkan Kementerian Agama Dan dikbut Untuk segera Membuat sekolah Unggulan Pemerintah Yang ada disana Misalnya Kemenak punya Man-IC Nah standar Man-IC nanti Masuk disana Sehingga dengan demikian Ini adalah Terjangkau untuk ASN Termasuk pasar-pasar Yang cepat Itu akan segera disiapin Termasuk tempat-tempat Kuliner Akan disiapkan oleh Pemerintah Yang ini sebenarnya Bukan saya yang menjawab Tapi Menteri BU Nanti kami sampaikan Ketika rapat Kabinet Membahas dengan IKN Perlunya psikolog Kau perlu Ibu Nanti bisa pindah Kesana Menarik Ini lagi-lagi QN menelurkan Sebuah sinergitas Panelis dan bintang tamu Silahkan Virji Pak Menteri Tadi Bapak katakan Bagaimana Perkrutan juga Membuka pendaftaran Untuk siapa saja Yang bisa disaring Untuk masuk ke sana Ya Pak Berarti itu dari seluruh Indonesia Jadi gini Pemerintah sudah membuat simulasi Tadinya ada Kementerian tertentu Yang pindah ke sana Ini bagian ini Yang ini belakangnya Akhirnya disepakati Ini para sekjen Dengan Kemen Pak Nebi Rapat terus ini Akhirnya tidak ada lagi Menteri ini Pindah ke sana duluan Tapi seluruh Kementerian lembaga Nanti akan pindah Tinggal eselon Mana dulu yang duluan Ada skenario 11.000 Ada skenario 14.000 Ada skenario 6.000 Dan ada skenario 3.500 ASN Yang pindah Dan ini dari Sumbernya dari Kementerian lembaga Yang akan pindah Bagaimana dengan Pemberdayaan masyarakat Lokal Pak Nah disana bagaimana Pak Menteri PU Dengan Kementerian terkait Sesuai dengan Tupoksinya Sedang menyiapkan Pasar-pasar mini Food court Yang menampung mereka Untuk menjadi bagian Dari Memakmurkan Ekonomi kerakyatan Nah ini sedang disiapkan Bahkan Didesain Dan mungkin Sudahkan dibangun Sehingga Keterlibatan masyarakat Di dalam Pasar-pasar mini Dan juga UMKM yang disiapkan nanti Ini menjadi bagian Keterlibatan masyarakat Termasuk 200.000 ASN itu Juga ada yang dari Ada yang diutamakan Dari penduduk sempat Ini pertanyaan bagus Ini yang baru akan Dibahas di rapat kabin Oh duluan saya Nah duluan Kang Maman Tepuk tangan Kang Maman Nah berarti gini Pak Menarik Kang Maman Menyampaikan Apakah termasuk 200.000 ASN itu Juga bagian dari Warga lokal Dan baru akan dibahas Tapi proposal dari Bapak itu Seperti apa Inginnya Pak Jadi begini Memang Ini kan nanti Talenta multitasking Nanti yang akan direkrut Dengan sistem Dan tes yang Dan seterusnya Kalau ini dibuka Secara lebar Jangan-jangan nanti Seluruh Indonesia Masuk ke sana Tidak ada talenta lokal Yang terekrut Betul Oleh karena itu Ini sedang akan ada Skema Yang menunggu Aran Bapak Presiden Kita mengusulkan Ada prosentase Masyarakat Kalimantan Untuk bisa diterima Dari 200.000 Itu Penamina sekarang Itu banyak kasus Dimana ASN Millennial ini Justru mengundurkan diri loh Ketika sudah diterima Saya kira angka 200.000 itu Apakah jangan-jangan Nanti begitu diterima Nyoba 3 bulan Pada mundur semua Nah Kemarin Ada fakta baru Kita membuka Formasi 525.000 Bapak percaya Berapa yang daftar 525.000 Yang kita buka Yang submit Sorry 2,9 juta Artinya Dengan sistem persaingan terbuka Yang sekarang lebih kredibel Untuk menjadi PNS Ternyata ini Menarik talenta digital Talenta muda Untuk daftar Ini baru 525.000 Nah Yang kedua Tadi Memang problem kita ini Ternyata bukan hanya Soal kekurangan ASN Dokter spesialis Maupun guru-guru Yang hebat Ternyata soal Distribusi ASN Karena Banyak formasi Di luar Jawa Diambil Atau di daerah Berdalaman Dapat setahun Dua tahun Minta pindah ke kota Maka Menteri Kesehatan Menyampaikan Dokter spesialis Kekurangan sekali Di luar Jawa Terutama di 3T 59% Dokter spesialis Ada di Jawa Kalau ini yang terjadi Terus menerus Maka kita Kita tidak akan Bisa memberikan Harapan yang positif Bagi penduduk di 3T Apa yang kita kerjakan Kami baru saja Memberikan formasi Atas saran Bapak Presiden Akan ada dokter spesialis PNS Dan diberikan Insentif khusus Di 3T Sehingga dengan demikian Targetnya Supaya tidak segera Pindah ke kota Karena ada insentif khusus Belum lagi Terobosan baru Dokter spesialis Tidak lagi berbasis Kampus saja Tapi berbasis Rumah sakit Baik Selain itu Terakhir nih Pak Apakah ada sanksi Dan sanksinya apa Jika ada ASN Yang tidak mau dipindahkan Ke IKN Kami belum Ada opsi sanksi Karena sampai sekarang Kami belum ada Surat resmi ASN Yang tidak mau pindah Belum ada Belum ada Justru saya menerima Surat resmi Yang kemarin Saya teruskan ke Menkes Ada dokter Yang tidak masuk Skema perpindahan Dia ingin pindah ke IKN Nah Pak Terubos Sebagai dosen Ingin pindah ke IKN Saya malah Ikut mendukung Sepat-sepat pindahkan Jadi pindah Kesana Pak Jadi pihak Pak Terubos ingin Iya Saya mau pindah kesana Loh Pak ini sudah daftar Jadi malam ini Ada agenda Psikolog untuk ASN Dan juga ada Kaluntir Dosen ke IKN Ya Pak ya Oke Pak ada batas umur Pak Untuk yang pindah kesana Baru mau nanya batas umur Jadi gini Tugasnya Menpan ini Mengeksersize Eselon 1 Mana saja Eselon 2 Mana saja Ini tugas kami Dan kami sudah Sampaikan berbagai Skenario yang akan pindah Sekali lagi Menyesuaikan dengan Kapasitas apartemen ASN Yang tersedia Tentu ini bertahap Tapi yang paling penting adalah IKN ini didesain oleh Anak-anak bangsa sendiri Dan kita sekali lagi Bukan hanya Memindahkan ASN Ke IKN Tapi kita akan memasuki Cara dan budaya kerja baru Ini sebagaimana Yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Kepada kita semua Baik keputangan Kami melarang Mengendalikan Pendirian Mall-mall Di kota kami Karena mall Dan pasar-pasar Berjejaring ini Sepertinya Daerah kita maju Tapi sebenarnya Tidak Dipersembahkan oleh Kita akan masuk ke box ketiga Bapak pilih nomor berapa Pak? Nomor 5 Baik Nomor 5 Kita buka box nomor 5 Asal-usul Kalau melihat Sosok Bapak Menteri kita Satu hal yang ada di benak kita Sebenarnya Begini Bapak pernah susah enggak Pak Dalam hidup Pak? Iya Dan seberapa susah? Saya kira Bisa dibilang susah Bisa juga dibilang enggak Saya kira setiap kita Punya masa lalu ya Saya dulu juga pernah Iya Kalau sekalau Waktu SMA Saya termasuk Yang jalan kaki Teman-teman punya fasilitas Sebeda motor, mobil Saya termasuk jalan kaki Maka waktu SMA Saya termasuk yang Enggak punya pacar Oh kenapa Pak? Jalan kaki Enggak punya fasilitas Begitu juga Waktu SMA Saya harus dengan bekerja Waktu SMA Saya menjadi reporter Karena saya anak Pertama dari Sepuluh bersaudara Saya Keluarga saya Dua meninggal Tetapi ini kemudian Menjadi pelajaran hidup Yang sangat berharga Buat saya Jadi saya SMA waktu itu Setelah sekolah Saya harus bekerja Menjadi reporter Menulis berita Kemudian dari situ Ternyata saya manfaatnya Banyak belajar Dan senang saya dapat honor Setiap bulan Saya SMA kelas Dua saya sudah dapat Zaman itu berapa Pak Honornya Pak? Ya cukup lah Untuk uang jajat Cucuk uang jajat Saya bisa nraktir teman saya Di SMA Dan mulai dapat pacar? Belum Belum Tapi memang dari kecil Cita-citanya sebagai apa sih Pak? Saya sebenarnya dulu Pengen jadi dosen Pengen jadi akademisi Pengen jadi akademisi Tapi setelah itu Saya ke Jakarta Nah di Jakarta Saya kemudian Blessing and Discuss Kemudian saya masuk Di politik Karena waktu itu Saya kebetulan 95 pernah Kepilih mahasiswa teladan Di UI waktu itu Apakah karena masa lalu Yang seperti itu Jalan kaki dan lain sebagainya Lalu ketika jadi bupati Lahirlah Program rantang kasih itu Jadi memang Waktu saya sekolah itu Saya kadang Uang saku saya pas-pasan Saya ditraktir oleh Teman saya yang kaya Dengan uang yang lebih Dari orang tuanya Di situ saya merasa bahwa Ada banyak orang yang mampu Uang sakunya lebih Tapi ada juga Anak yang sangat tidak mampu Nah Kalau soal Ketidakmampuan Anak sekolah Kemudian anak drop out Ini semua dikembalikan Ke negara Ini tentu terlalu jauh Maka ketika Saya menjadi bupati Kita punya program Namanya Siswa asus sebaya Dan program Rantang kasih Apa itu siswa asus sebaya Anak yang kaya Menyisikan uang Buat anak yang tidak mampu Nah dengan siswa asus sebaya Waktu terkumpul Zaman saya 14 miliar Yang itu ada di sekolah Masing-masing Jadi anak yang tidak bisa sekolah Bisa langsung Diputuskan di situ Misalnya anak yang perlu tas Dan seterusnya Begitu juga program Rantang kasih Karena ada Ribuan orang Terdibanyuannya Ada 3 ribu Orang yang tidak punya anak Tidak punya istri Tidak punya keluarga Dia tinggal sebatang karang Yang ini Kadang numpang karang Di rumahnya orang Nah inilah yang kadang Ini perlu bantuan makanan Maka kita buat Namanya program Rantang kasih Dimana Mereka kita bantu Kita libatkan dokter Untuk kita bantu makanan Pagi dan sore hari Untuk mengantar Ketiga ribu orang Saya tidak punya motor Waktu itu Berarti kan perlu Pengadaan motor Dan itu semuanya Dari pengalaman Histori Bapak tadi ya Iya salah satunya itu Artinya Kita tidak mungkin Seluruh masalah Dikembalikan ke negara Padahal kita ini punya Kesempatan Untuk bisa membantu mereka Dengan scoop yang terkecil Oke Bang Ibal Pak Menteri Banyak sekali ide-ide Yang brilian Ketika Anda menjabat Jadi Bupati Sampai Menteri Terutama buat calon Wali kota Terutama bagi saya Calon wali kota Siapa sih mentornya Siapa sih inspiratinya Iya Jadi begini Saya kira yang paling mudah Itu benchmarking Benchmarking Saya begitu menjabat Sebelum dilantik Saya lihat ada banyak Kabupaten kota Yang luar biasa Saya datang ke tempat itu Saya ajak staff Sebelum dilantik Untuk melihat proses bisnisnya Kan yang paling mudah itu ATM Amati, tiru, dan modifikasi Yang kedua Periode itu Saya sangat beruntung Karena ada beasiswa Dibantu oleh Kemendagri Ada angkatan Setiap 50 bupati Ada pelatihan Ada 4-5 angkatan Dari itu dipilih 4 Untuk Ada sekolah singkat Government di Harvard Saya beruntung Waktu itu berangkat ke Harvard Di situ saya bertemu dengan Bagaimana bekas Wali kota New York Untuk mengeksekusi Masalah perkotaan Saya bertemu dengan Penasihatnya Clinton Yang telah menangani Kemiskinan Di 36 negara Bagaimana Meksiko mengatasi Kemiskinan Ternyata bukan bantuan Tapi diatasi Dengan gizi dulu Karena kalau gizinya Bagus Ini akan memutus Kemiskinan Dan seterusnya Itu tadi kan Bapak mengatakan Sebenarnya yang mudah Adalah replikasi program Dan Sukses Story ya Dari sebenarnya Daerah lain Yang bisa dicontoh Kita bicara saja Sekitar ibu kota Jawa Barat Begitu Pak ya Kenapa Masih banyak Hal-hal Yang dilakukan Tidak dilakukan Oleh pemerintah Daerahnya Untuk bisa berdampak Terhadap pelayanan Kepada masyarakat Dengan mencontoh Daerah-daerah sukses Seperti Bapak Misalnya Jadi gini Saya tidak mengomentari Daerah lain Tetapi Kalau saya Diberi kesempatan Selalu saya cari Skala prioritas Karena anggaran kita ini Kan selalu terbatas Saya sering cerita Kepada Bupati Wali Kota Anggaran kita itu Kalau dipotret Ibu-ibu pakai baju Seperti sarung kekecilan Kalau ditarik ke bawah Yang atas kelihatan Ditarik ke atas Yang bawah kelihatan Maka perlu skala prioritas Nah kebetulan Saya ketika jabat Bupati Saya lihat ada 5 masalah Yang jadi prioritas kami Pertama kemiskinan Pendidikan Kesehatan Nah kemiskinan kami Waktu itu sangat tinggi Di atas 2 digit Kemudian income Per kapita Banyuwangi Rendah 14 juta Jauh dibanding Kabupaten yang lain Nah kemudian Oh ini ternyata Harus out of the box Oportunity kita Masih banyak Setelah saya lihat Ke kampung-kampung Ke kedesa Ternyata Mbok yum yunah yutun Orang miskin Bukan hanya perlu kredit Ternyata mereka perlu Proteksi pasar Apa yang kami kerjakan Kami kemudian Melarang pasar modern Berjejaring Di Banyuwangi Selama kami menjabat Kami melarang Mengendalikan Pendirian Mall-mall Di kota kami Karena mall dan Pasar-pasar Berjejaring ini Sepertinya Daerah kita waju Tapi sebenarnya Tidak Kemudian kami Melarang hotel Bintang 3 ke bawah Karena kami Mengembangkan pariwisata Supaya Homsi-homsi yang ada Di rakyat Berkembang Nah kemudian Kami cek Dari 25 kabupaten Kota 5 kecamatan Termiskit Kami potret Datanya Nanti kalau Bapak Jadi wali kota Karena sehebat Apapun Bantuan dananya Kalau tidak Tepat sasaran Susah mengurangi Kemiskinan Maka data Menjadi penting Saya kerjasama dengan BPS Kami kerjasama Karena mereka yang punya data Dan mereka yang menilai Maka kami putuskan 5 kecamatan Kemiskinan tertinggi Kita pilih 3 Kita injeksi Kita beresin Ternyata kemiskinan kita Kempes Tapi untuk Menggerak Kenapa? Kita kembali ke asal-usul ya Terkait dengan Sosok dari Pak Menteri Di ini apa Bapak punya resep Katanya itu dalam Habislah ya Mengubah persepsi Terkait dengan Banyuwangi Banyuwangi ini kan ada Persepsi masa lalu Yang kurang Ini ya Entah santet lah Entah apa Yang kemudian Orang mau ke sana itu Ngeri Tapi Bapak telah berhasil Mengubah itu semua Menjadi daya tarik Sehingga orang Berduyun-duyun Jadi memang Akhirnya setiap daerah ini Perlu proyek perubahan Perlu umbrella Untuk menggerakkan ini Dari semua itu Akhirnya kita pilih Pariwisata Karena Banyuwangi Sangat besar Dan orang kalau ke Bali Selama ini Paling Banyuwangi Tempat transit Orang pipis Paling di penyeberangan Turun dari bis Ke toilet Menaik lagi ke bis Berangkat ke Bali Tidak mau mampir Ke Banyuwangi Nah inilah persepsi Harus kita rubah Maka kemudian Kita banyak event Festival Maka event Festival Bagi kami Waktu itu Bukan hanya soal Mendatangkan wisatawan Tapi merubah Paradigma orang Yang dari jorok Jadi bersih Maka kita bikin Festival toilet bersih Kami bikin Festival kali bersih Supaya sungai-sungai Kami bersih Karena di Eropa itu Kalau kita liburan Selalu dipamerin sungai Karena sungai itu adalah Peradaban Kami banyak sekali event Karena kami ingin Menyatukan Triple A itu jalan Yaitu Atraksi Aksesibilitas Kemudian Banyuwangi Ada bandara Kemudian yang ketiga Amenitas Hotel-hotel kami tumbuh Alhamdulillah ini Dan kemudian Persepsi orang berubah Dan kami kemudian Menjual pariwisata Ada event dunia Yang social engagement Menya nomor tiga Itu adalah WSL Serving Nah nomor satu kan NBA Nah kita kemarin gelar Di tempat itu Dengan sponsor Dari berbagai negara Sehingga sesuatu yang Angker sekarang berubah Menjadi event wisata Baik Kita harus adaptif Dengan teknologi Nampaknya Bapak punya kriteria itu Bapak gak ingin Jadi main kominfo Kalau Ibu Presiden Baru saya jawab Baik Berkenan pilihan nomor berapa Selanjutnya Saya minta Nomor tiga Baik Nomor tiga Kita buka box Nomor tiga Life on love Baik Bapak tadi juga mengatakan Bahwa ya Di masa akhir ini Bapak memaksimalkan Menjadi seorang menteri Dan tidak punya ekspetasi Akan jadi menteri lagi Atau mungkin menjadi apa Tapi Tapi gak mungkin Tanpa ada kemudian Arah tujuan Ketika Bapak Banyak capaian juga Sayang dong Pak Iya Jadi Menteri itu kan Political appointing Tidak ada yang bisa menentukan Siapa yang akan jadi menteri Jika tidak ada jabatan Misalnya yang nanti Akan melekat Bapak Sudah memiliki bayangan Apa yang akan dilakukan Sebagai bagian dari Tindak lanjut pelayanan Masyarakat Ya Kami ada Banyak hal yang Kami ingin kerjakan Bisa Nanti kami dengan pendidikan Kami punya yasan Ada pesantren di rumah Kemudian dengan teman-teman Ada banyak Buku Yang bisa kami tulis Nah Kang Maman Kalau melihat sosok Bapak Pak Menteri kita ini Kalau Bapak tiba-tiba hilang Setelah 2024 Bangsa ini kan bisa rugi kan Waduh Ini sepertinya gak ada orang lain Saya kira kita Bukan soal itu Pak Karena Pak Mufti Anam Aji Yang berhasil duduk di DPR Adik Bapak selalu mengatakan Idola saya dua Abah saya yang guru ngaji Dan cuma lulus SD Dan kakak saya yang namanya Aswar Anas Iya jadi Kita bangga Karena banyak daerah-daerah Yang tumbuh berkembang Iya Dan ada tokoh-tokoh Yang sekarang muncul Berdasarkan situasi yang sekarang ini Dan rakyat punya choice Yang sangat banyak Saya tetap optimis ini Ada banyak orang-orang hebat baru Yang muncul Yang dia tidak hanya ditempa di Jakarta Tapi juga ditempa di berbagai tempat Yang banyak tokoh-tokoh ini juga berhasil Dan saya optimis masih banyak orang yang Jadi dosen Pak Kenapa? Jadi dosen Oh iya Tapi perlu menurut saya Orang-orang hebat Jakarta pulang kampung Sudah waktunya Kapan lagi kampung kita Akan bangkit yang membangun Kalau bukan kita sendiri Saya sendiri waktu pulang jadi bupati Ngapain lu pulang ke kampung? Kesana gak ada kendaraan Bis patas gak ada Malam sudah berhenti Sepi Ngapain pulang? Baik Kak Novita silahkan Apa sih Makna kebahagiaan Kita ngomong live nih Iya Makna kebahagiaan itu kan Pertanyaan yang kita Akan tanyakan Sepanjang hidup gitu ya Mau ngapain hidup ini? Ketika kami Kita bisa membantu orang lain Itu rasanya bahagia Dan Inilah yang terus Ditanamkan oleh orang tua kami Bagaimana bisa membantu orang lain Karena dibalik kita Membantu orang lain itu Akan muncul Kemudahan yang kita terima Satu lagi Makna keluarga buat Bapak Keluarga itu penting banget Menurut saya Karena Saya aja begitu ada komplain dari keluarga Itu bisa terbawa sampai lama Karena kesuksesan suami itu Tidak lepas dari Kebaikan dan supporting istri Baik Terima kasih Baik terima kasih Untuk box kali ini Kita lanjut Pak Box selanjutnya Box nomor Nomor satu Baik kita buka box nomor satu Quote of the day Tempat tangan Box quote of the day Baik Bapak Apa tiga doa yang Yang Anda ingin capai Dalam hidup ini Yang belum tercapai mungkin Pertama kami selalu Mendoa Panjang umur Dalam keberkahan Yang kedua Kami selalu berdoa Mudah-mudahan Orang tua kami Dan keluarga kami Diberkahi Yang terakhir Kami selalu berdoa Mudah-mudahan Kami hidup selalu dalam rahmat Dan meninggal Husnul Khotimah Diberk tangan Silahkan para panelis Kak Maman Saya terpesona dengan Bu Sikolo tadi Bicara tentang keluarga Yang kadang-kadang sebagai pendorong Tapi juga kadang-kadang Malah membahayakan Penjerumus ya Penjerumus Ketika melihat Anak tertuanya Sukses Lalu kapan Kamu ngajak Delapan atau sembilan Adik-adik kamu Tapi orang bilang Ketika Bapak Jadi Bupati Banyuwangi Gak ada adik-adik Bapak Di sekeliling Bapak Bagaimana cara bisa Memagari itu Dan bisa memisahkan Antara urusan Bapak sebagai pejabat Dan saudara Padahal Bapak adalah Andalan buat Kesembilan adik-adik Bapak Jadi kami diajari oleh Keluarga waktu itu Saya tidak pernah Ditarjet Harus ranking Harus juara Waktu itu kami ditanamkan Kami harus baik Dan kewajiban saya Sebagai beragama Harus dikerjakan Nah kemudian Adik-adik kami Juga punya kesempatan Yang berbeda-beda Ada yang jadi dokter Ada yang jadi politisi Ada yang jadi dosen Ada yang jadi guru Dan mereka merdeka Dengan profesi mereka Masing-masing Ada yang jadi PNS Adik saya juga biasa Sekarang meskipun Saya jadi menteri Jadi bupati Adik saya mereka Ke PNS Tetap pakai sepeda motor Adik saya Sampai sekarang Bahkan ada adik kami Ketika praktek Di sebuah rumah sakit Mereka marah ke saya Ketika saya telepon Bahwa dia adik saya Kemudian dia pindah Ke rumah sakit yang lain Untuk praktek Jadi ada adik saya ini Yang tidak mau Dia tahu adik saya Dan saya senang ini Dengan cara ini Dan terus begitu juga Bahkan ketika Dia praktek koas Dia marah besar Dengan saya Ketika saya bocorkan Ke salah satu Kabitnya Bahwa dia Bagian dari keluarga kami Dan Ini tentu Men-support kami Bagaimana mereka bisa Nyaman Karena mereka juga terganggu Kalau jadi Tahu mereka adik kami Saya kira ini Sikap adik-adik kami Yang kadang Membuat kami Senang Dengan cara-cara Dengan tetangga Pak Tetangga Kenapa Kan Seseorang itu naik Derajat Itu kan faktor tetangga Lingkungan Nah ketika Kita kan ada namanya Lebaran Mudik ya Kalau saya mudik Termasuk Saya orang Purworejot Jadi mudik Ketika sekarang Sudah menjadi menteri Nah sekarang Sudah menjadi menteri Begitu Pak Nah Kami biasanya gini Sejak kami punya jabatan ini H-1 Kami mengumpulkan Keluarga kami semua Kami kumpul Khususus dengan mereka Sehingga kami Sudah ada waktu Khusus dengan Semua keluarga besar ini Nah hari kedua Ketiga Kami wajib biasanya Lebaran di rumah Bertemu dengan Para tetangga Ini bertahun-tahun Sehingga dari situ kami Selaturahmi kami Tetap jalan Kami bisa bertemu Dengan mereka Dan hubungan kami Dengan para tetangga Tetap terjaga Karena kami punya keyakinan Boleh kami sibuk Dimanapun Tapi ujungnya Kami meninggal Di kampung halal Saya bilang Amadik saya Kita sudah beli tanah Inilah tempat kita akan kembali Kadang kita sibuk Menyiapkan rumah Di berbagai tempat Tapi kadang kita sibuk Menyiapkan kuburan Di tempat kita akan kembali Sehingga saya kemudian Menjadi sesuatu Yang wajib Di setiap lebaran Harus bertemu Dengan para tetangga saya Keluarga saya Bisa jadi mereka lah Yang akan Pertama kali Mengantar kami Di yang lahat Yang mungkin nanti Ini akan terjadi Setiap saat Yang kita tidak bisa prediksi Terima kasih Bang Iba Terakhir Quote of the day Silahkan Berkarir dari awal Sampai jadi menteri Apa Sesuatu yang belum tercapai Pribadi mungkin Dalam kehidupan Dalam kehidupan Ya Tentu tidak bisa Diungkapkan disini Khusus Bikin pesantren Pak lebih banyak Bikin pesantren Yang lebih banyak Ya Kami tentu Hari-hari kami ini Ada lembaga pendidikan Disana Ada 1100 santri Yang bermalam Di tempat pesantren Yang orang tua kami Telah bimbing Kami sekarang Sedang menyiapkan Kelas pesantren Internasional Dengan sistem Cambridge Karena untuk Membangun anak Tidak bisa hanya Dengan anak Tapi dengan orang tuanya Dan kelas pesantrennya Sekarang Mendapatkan CSR Sudah dipersiapkan Mudah-mudahan ini Menjadi bagian Dari pengabdian kami Gak tertarik Bikin sekolah Buat orang tua Pak Karena Orang tua Legacy dari yang Atas-atas Mendidik anak-anak Zaman sekarang Kan beda sekali ya Dengan digital native Seperti ini Parenting ya Sekolah parenting Betul Artinya nanti Lagi-lagi bisa terlibat ya Untuk menggagasi Di itu Sangat Baik Virji silahkan Iya Jadi Pak Menteri ini Bukan hanya Melakukan Berhasil dalam Birokrasi yang berdampak Tadi ya Pak ya Tapi terima kasih Sudah membuat Hidup yang berdampak Dan menjadi Inspirasi Untuk keluarga Untuk banyak orang Di sekitar Bapak Dan tentunya Untuk kita semua Untuk anak-anak Buddha Terima kasih Pak Sudah berbuat banyak Untuk Indonesia Mohon dilanjutkan Pak Terima kasih Jangan Terima kasih Nah tadi Ngomong-ngomong Dari Virji Ada kata-kata Mohon dilanjutkan Nah dari tadi Juga saya Coba mendeteksi ya Banyak kata-kata Digitalisasi Informasi Reformasi Bapak Gak tertarik Jadi Menkom Info Pak Kayaknya ahli Di bidang itu Karena Bapak Sangat adaptif Dan tahu Hal-hal kekinian Gitu loh Pak Salah satu menjadi Untuk kita bisa Maju menuju Indonesia Emas kan kita harus Adaptif Dengan teknologi Nampaknya Bapak Punya kriteria itu Bapak gak ingin Jadi Menkom Info Kalau Ibu Presiden Baru saya jawab Baik Anggap saya jadi Presiden Oke Baik Bapak Terima kasih sekali lagi Untuk Semua hal inspirasi Yang boleh dibagikan Tapi Satu hal yang mungkin Penutup Pak Untuk Adik-adik Coach of the day Atau mungkin Pesan-pesan Buat kita semuanya Dan rekan-rekan Yang mungkin Pemirsa Yang menyaksikan kita Pada malam hari ini Saya kira Setiap kita ini Punya kesempatan Setiap kesempatan Harapan saya Tidak disiasiakan Dan tidak ada Kebaikan Yang tidak akan Melahirkan kebaikan Ada banyak cerita Orang-orang yang Biasa Mereka menjadi Luar biasa Karena dia baik Kepada orang lain Oleh karena itu Baik Setiap kebaikan Akan melahirkan kebaikan Dan setiap kesempatan Jangan disiasiakan Untuk dioptimalkan Karena kesempatan Belum tentu Lahir Dua kali Baik Sekali lagi terima kasih Untuk bidang tamu kita Yang luar biasa Bapak Menteri Pak Aswar Anas Dan juga rekan-rekan panelis Yang juga luar biasa Keputangan Bagaimana adik-adik Terinspirasi Pada malam hari ini Dan satu hal yang pasti Tadi Salah satu Kalimat yang Sangat-sangat luar biasa Kebaikan akan Melahirkan kebaikan Dan tentu saja Yang tidak boleh Ditinggalkan adalah Kita terus menjadi Pribadi-pribadi Yang terus bermanfaat Baik kita Sebagai seorang pribadi Yang menjabat Dalam posisi-posisi Tertentu Sebagai panelis Sebagai apapun Terbelakang kita Tapi kita harus Berbuat banyak Dan bermanfaat Bagi sesama kita Itu adalah hal Yang benar-benar Menjadi pegangan kita Yang kita dapatkan Pada malam hari ini Dari sosok seorang Bapak Menteri kita Bapak Aswar Anas Tepuk tangan sekali lagi Untuk Pak Aswar Anas Dan tak lupa Pemirsa Terima kasih juga Untuk Sarung Gajah Duduk Yang sudah Menyiapkan Baju saya pada malam hari ini Sarung Gajah Duduk Legi Nandesantara Yang ada tulisan Arabnya Dan terima kasih juga Untuk seluruh pemirsa Yang menyaksikan Q&A Dan tetap tunggu episode Menarik Q&A lainnya Dalam episode selanjutnya Saya Yohana Margarita Undur diri Terima kasih Atas kebersamaan Anda Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Sampai jumpa lagi Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati